hai oke Assalamualaikum selamat bertemu lagi kali ini saya akan membuat sebuah video yang berkaitan dengan peristiwa yang booming saat ini yaitu banyak situs atau media sosial yang enggak dibuka enggak bisa dibuka karena mungkin peraturan pemerintah terkait beritahu yang banyak tersebar Hai dalam video ini kita membahas bukan tentang peraturan pemerintah tersebut akan tetapi saya akan menunjukkan teman-teman sebuah aplikasi bagaimana teman-teman bisa mengirim gambar lewat WA atau mengupload video ke YouTube atau membuka Instagram atau mengakses Facebook untuk media sosial jadi saya menemukan sebuah fitur aplikasi bukan fpn tapi sebuah aplikasi yang beroporan 5mb saya yang mungkin sangat aman soalnya banyak youtuber menggunakan ini jadi saya menawarkan bagi teman-teman yang ingin menggunakannya yang punya pemasalahan dalam media sosial tidak bisa mengirimkan gambar atau sebagai atau sebagian yang lainlah aplikasi-aplikasi yang lain yang tidak bisa digunakan langsung saja kita ke playstore kita cari aplikasi yang namanya Intra ke playstore kita klik di text ya Intra nama aplikasinya Intra oke sudah muncul ini Intra nah langsung saja kita install oke teman-teman sudah melihat tadi baru saja kita mendownload dan menginstall Intra tersebut tapi sebelum saya menjalankan aplikasi Intra ini kita coba kirim pesan gambar lewat WA saya ingin membuktikannya awal kita buka WA tes oke tes tes kirim gambar di grup WA ini kita pilih salah satu gambar oke gambar W ya W lebaran nah kita tes kirim apakah berarti letau tidak kita tunggu teman-teman bisa lihat sendiri kan proses pengirimannya proses pengirimannya sepertinya tidak berjalan dengan baik padahal jaringan saya penuh H plus itu menandakan bahwa gambar ini gagal dikirim oke tidak perlu kita berlama-lama langsung saja kita batal oke berarti tidak bisa ngirim kita hapus oke langsung saja kita buka aplikasi Intra yang sudah kita download tadi ini dia Intra oke Intra nya sedang dalam keadaan off kita on saja ya Intra kita oke oke your connection is protected from DNS text oke kita kembali kita tes kirim foto lewat WA foto yang tadi ya kita berhasil oke berhasil teman-teman bisa lihat sendiri checklist ya kita tanda berhasil atau kita coba di yang lain ya kita coba di group youtuber oh jangan kita coba ini oke tes kirim gambar yang tadi 1 2 3 apa kita berhasil kita lihat sama-sama oke berhasil oke teman-teman berhasil saya akhiri tutorial ini semoga teman-teman yang lain bisa menggunakan aplikasi ini tidak berbahaya sangat dijamin saya yakin teman-teman bisa upload video ke youtube bisa bermain facebook instagram maupun WA sekian terima kasih jangan lupa subscribe like dan komentar oke thank you selamat menikmati